Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ 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 sebagai tanggapan atas peluncuran operasi militer khusus di Ukraina. Gazprom menandatangani kontrak jangka panjang kedua dengan CNPC China pada awal Februari 2022 untuk mengekspor melalui rute timur jauh. Kesepakatan itu menetapkan peningkatan pasokan menjadi 48 miliar meter kubik pertahunnya. Dengan mempertimbangkan pipa Gaz Power of Siberia II dan kelanjutan melalui Mongolia, atau pipa Soyuz-Fostok, ekspor gas ke China dapat ditingkatkan lagi sebesar 50 miliar meter kubik per tahun. Sementara itu, sejak tahun 2021, harga energi telah melonjak secara global. Situasi semakin memburuk setelah Februari 2022 ketika Amerika Serikat, sebagian Uni Eropa, Inggris dan sekutunya memperlakukan sanksi terhadap Moskow, menanggapi operasi militer Rusia di Ukraina. Akibat sanksi itu, harga gas mempercepat pertumbuhannya, mengakibatkan krisis energi di Eropa. Namun demikian, negara-negara G7 dan sebagian Uni Eropa, Australia, masih tetap memperlakukan batasan harga pada minyak Rusia, baru-baru ini dengan harga 60 dolar per barel. Batas yang mulai berlaku pada 5 Desember itu, akan ditinjau setiap 2 bulan untuk tetap berada di 5 persen di bawah tolak ukur badan energi internasional. Moskow mengecam batas harga sebagai upaya untuk memanipulasi prinsip dasar pasar bebas, dan mencatat bahwa Rusia tidak akan menjual minyak ke negara-negara yang mengadopsinya. Terima kasih telah menonton!